Seiring berakhirnya libur panjang sekolah dan libur panjang Natal Tahun Baru, Ibu Kota Jakarta kembali di Kepung Kemacetan. Senin pagi seluruh ruas jalan di Ibu Kota penuh warga yang kembali mengawali rutinitas mereka. Libur panjang sekolah berakhir, hari ini seluruh siswa sekolah kembali belajar. Antrian kendaraan juga mulai terlihat di sejumlah titik ruas jalan termasuk di sekolah-sekolah, di pinggir jalan seperti di SMP Negeri 11, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Tidak hanya disebabkan meningkatnya volume kendaraan, kendaraan pengantar anak-anak sekolah yang berhenti di pinggir jalan juga menyumbang kemacetan. Ruas jalan protokol Sudirman Tamrin penuh kendaraan menuju pusat kota. Mandangan serupa juga terlihat di perempatan kawasan Kuningan. Di lokasi ini, ruas jalan didominasi sepeda motor yang juga rata-rata menuju pusat kota. Begitu pula di kawasan jalan Letjen Sutoyo, kemacetan sepanjang 4 km terjadi mula dari depan kampus Uki hingga pintu masuk Tol Kebonanas. Sedangkan di sekitar jalan layang Pondok Bambu, kemacetan makin parah dengan sikap tidak tertip pengendara motor yang menerobos jalur khusus sepeda di sisi kali banjir Kanal Timur. Belum lagi sebagian nekat melawan arus kendaraan.